Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Youtube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPI, Antem, dan Pegas untuk tanggal 19-23 Agustus 2024. Untuk analisa yang pertama kita mulai dari saham Cuan dulu ya. Boleh kita lihat disini untuk Cuan sudah memasuki area supply-nya lagi, di 8.350-8.000. Dan boleh kita lihat, setelah mencapai supply ini mulai ada rejection-nya di hari Kamis yang menandakan area ini cukup kuat untuk Cuan dan Cuan berpotensi untuk bergerak turun. Nah disini Cuan juga sebelumnya sudah breakdown support ralan. Nah support ralan yang ini sudah di-breakdown jadi pergerakan naik yang disini hanya untuk retest saja ke area supply. Jadi setelah dia breakdown, biasanya dia akan retest lalu lanjut bergerak turun. Nah jadi untuk Cuan ini sepolanya seperti itu ya, jadi ada potensi Cuan melanjutkan penurunannya. Nah disini kita cek dari broker summary terlihat kalau ada jualannya, 3 hari terakhir. Di tanggal 16 hari Jumat ada jualan atau big distribusi disini. Secara mingguan, oke ada big akumulasi dari RF ya. Ada big akumulasi tapi, 3 hari terakhir mulai dari tanggal 14. Boleh kita lihat, ada jualannya dan yang beli rata-rata dari broker retail. Jadi memang ada jualan 3 hari terakhir pada Cuan, tapi secara 1 minggu terakhir ini ada big akumulasi ya. Dari RF dan BB. RF ini akumulasi mulai dari tanggal 6 Agustus ya. Jadi harap dipantau, jika RF mulai jualan nantinya maka siap-siap keluar dari saham Cuan. Oke, jadi secara broker summary masih menarik secara mingguannya, tetapi secara 3 hari terakhirnya tidak terlalu menarik karena ada jualan. Jadi secara teknikalnya, Cuan lebih berpotensi untuk bergerak turun. Jadi lebih wait and see dulu pada Cuan karena view saya dia akan turun dulu ke area support di Rp7.400. Untuk bergerak naik maka dia harus bisa breakout dulu area supply ini, yaitu jika dia bisa breakout maka Cuan akan naik ke beberapa resisten. Yang pertama Rp8.950, lalu yang kedua di Rp9.350. Jadi pantau satu area supply pada saham Cuan di Rp8.000 sampai Rp8.350. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Oke, untuk TPIA boleh kita lihat di sini. Sesuai analisa kita yang diminggung lalu, dia akan cenderung koreksi dulu karena memang sudah area di sini. Dan juga ada jualan pada saat itu. Dan di sini boleh kita lihat, mulai dari hari Kamis dia mulai koreksi ya. Dan secara time frame satu jamnya belum ada rejection, jadi ada potensi dia akan memasuki support-nya di Rp10.000 dulu. Jadi TPIA berpotensi hit support Rp10.000, lalu dia akan naik kembali. Jadi selama bisa bertahan di atas Rp10.000, maka TPIA masih berpotensi untuk bergerak naik. Tetapi jika break Rp10.000, maka dia akan turun dulu ya. Saya ganti area di mana di sini. Jika Rp10.000, maka TPIA akan turun ke area di mana di sini. Di harga Rp9.200 sampai Rp9.350. Kita cek dulu untuk broker summary-nya. Oke, volume dari mingguannya tergolong netral ya di sini. Ya terlihat netral ya. Volume dari pembelian dan volume penjualan cukup hampir sama. Volume di hari Jumat tanggal 16. Terlihat ada jualannya dari BK dan AK. Satu minggu terakhir tergolong netral. Dua minggu terakhir pasti adanya akumulasi ya. Yang di sini boleh kita lihat yang menariknya BK dan AK yang akum. Tetapi di hari Jumat mereka mulai jualannya di sini. BK dan AK jualan yang berarti mulai taking profit. Jadi TPIA lebih berpotensi untuk bergerak turun karena yang akum sebelumnya sudah mulai jualan. Jadi ada potensi TPIA akan bergerak turun. Jadi pantau saja support Rp10.000. Jika support Rp10.000 di breakdown maka lewek keluar dari TPIA jika ada posisi. Tetapi jika belum di breakdown maka TPIA masih berpotensi naik ke area Rp10.400 sampai Rp10.700. Jadi pantau saja. Satu support di Rp10.000 pada TPIA dan juga pantau broker summary-nya. Apakah BK dan AK masih tetap jualan. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke untuk Antam trading plan kita di minggu yang lalu sudah hit TP ya di sini. Walaupun saya buatkan take profit-nya sedikit ya 4%. Tapi gak masalah. Boleh kita lihat Antam Rally jika teman-teman masih hold. Sudah profit sampai 14%. Jadi gak masalah ya. Dan di sini boleh kita lihat lagi. Antam. Sudah memasuki area supply ya sebenarnya di sini. Area supply-nya yang ini ya. Yang dimana dia juga sedang menandakan rejection selama mencapai supply ini. Di hari Jumat kemarin. Oke jadi selama mencapai supply dia ada rejection-nya. Jika kita ubah ke time frame 1 jam. Terlihat ada rejection di hari Jumat. Yang dimana dengan ini Antam berpotensi turun dulu ya sebelum lanjut bergerak naik. Nah di sini akan saya gambarkan sebuah area demon. Di sini sebentar. Kita gunakan gap yang di sini saja ya. Yang ini kita gunakan yang ini. Jadi ada potensi Antam akan turun dulu ke area ini jika belum bisa break area supply-nya. Jadi untuk pergerakan Antam ini cukup bagus. Dia bisa membuat pola uptrend di second trend-nya ya. Ini membuat hugger hike. Hikenya lebih tinggi dari hike sebelumnya. Jadi dia berpotensi turun dulu untuk membuat lower low. Lownya lebih tinggi dari low sebelumnya. Dan dengan ini berpotensi dia naik kembali. Jadi Tukantam berpotensi naik ke area supply. Tetapi akan turun dulu ke area demand-nya dulu. Nah di sini karena ada rejection di hari Jumat maka dia potensi turun dulu sebelum lanjut bergerak naik. Oke. Atau bisa saja naik lagi ya. Spek lagi ke atas lalu turun lagi ke area demand-nya. Nah maka dari itu untuk Antam pantau dua area ini. Area supply. Ini supply. Lalu demand di sini. Oh sorry. Demand di sini. Jadi jika belum bisa break area supply maka Antam akan turun ke area demand. Jika belum bisa break area supply maka Antam akan turun ke area demand. Lalu jika setelah mencapai demand, Antam berpotensi naik ke area supply-nya. Nah perlawannya seperti ini pada saham Antam. Kita cek dari broker summary-nya. Sepertinya bagus ya di sini. Oke volume di hari Jumat cukup menarik. AK ZP yang di mana AK ini sebelumnya jualan ya. Dan di 3 hari terakhir mulai masuk kembali. Jika kita cek dari tanggal 14. Oke AK mulai akum ya dari tanggal 14. Tanggal 13 oke. Akum juga dari tanggal 13. Kita lihat secara 1 minggu terakhir oke. 1 minggu terakhir dia mulai akum ya. Jika kita lihat 2 minggu terakhir mulai akum juga di sini. Berarti AK sudah mulai akum ya. Sejak lama pada Antam ini. Mungkin tidak terlihat di indikatornya. Jadi memang Antam masih akum pada saham Antam. Yang menandakan kalau masih berpotensi untuk bergerak naik. Tetapi tetap perhatikan apabila AK mulai jualan ya. Maka ada potensi Antam akan koreksi dulu. Karena yang akum sebelumnya sudah mulai taking profit ya. Jadi boleh pantau area-area ini. Secara broker summary masih menarik. Makanya masih akum. Tetapi secara teknikal mulai ada rejection ya. Yang menandakan kalau Antam akan turun dulu. Sebelum lanjut bergerak naik oke. Jadi pantau kedua area ini pada saham Antam. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Oke untuk Pegas boleh kita lihat di sini. Terdengpen ini tidak valid ya. Karena dia belum mencapai demand. Tapi boleh disimpan dulu. Karena pergerakan dari Pegas masih dalam pergerakan sideways. Oke untuk Pegas karena sudah mendekati area suplai. Maka dia berpotensi turun lagi ya ke area demandnya. Karena disini boleh kita lihat ada rejection dari hari Kamis sampai hari Jumat. Jika kita lihat dari broker summary-nya. Toki mulai ada distribusi ya disini. Normal distribusi secara mingguan. Hariannya di hari Jumat tergolong netral ya. Walaupun termasuk distribusi. Jadi volumenya tidak terlalu bagus. Satu minggu terakhir ini yang menandakan kalau pada saat bergerak naik tetap ada jualan disini. Jadi yang menandakan kalau pergerakan naiknya ini hanya untuk membuat bandar bisa jualan barang ya. Jadi untuk Pegas menurut saya akan dipercenderung untuk bergerak turun ke area dimenya lagi. Harga 1505 sampai 1530. Nah disini pergerakan dari Pegas cenderung sideways ya. Jadi selama mencapai supply dia akan turun ke area dimen. Dan selama mencapai dimen dia akan naik lagi ke area supply-nya disini. Dengan catatan dia tidak break area ini ya. Jadi selama belum break maka pergerakannya akan sideways di area ini. Tetapi jika bisa break dimen maka dia akan turun ke support selanjutnya disini. Tetapi jika bisa break area supply dia akan naik ke area resisten di 1700 sampai 1750. Nah maka dari itu untuk Pegas. Pantau kedua area ini. Boleh nanti entry di area dimen. Buy di area dimen jika ada rejection. Oke kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pendana saya pribadi. Bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.